Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat readingan general seputar peruntungan untuk jodhia cancer, cancer si kepiting ya, untuk periode bulan September tahun 2020. Tapi bagaimanapun perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate untuk semua cancer di luaran sana yang memiliki problematikanya masing-masing, oke? Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya, kalau misalnya readingan ini cocok untuk kalian, maka berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini, oke? Kalian berjodoh ya, tapi kalau misalnya tidak resonate, tidak cocok, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi readingan ini vice versa, kebolak-balik ya, bisa jadi readingan ini untuk orang yang sedang kalian pikirkan ya, seperti pacar kalian, keluarga kalian, saudara kalian, sepupu kalian, ya, orang tua kalian, tetangga kalian, atau kawan-kawan kalian, oke? Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya, oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, ya, mohon dukungannya berupa subscribe, like, komen, dan share, ya. Perkenalkan kepada kawan kalian channel saya ini, supaya untuk ke depannya nanti, ya, semakin bertambahnya jumlah subscriber saya, saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua, oke? Kita saling dukung-mendukung, support-mensupport, satu sama lain, ya, di sini. Oke, kartu telah saya aca-aca, sekarang kita shuffle, oke? Dear God Universe, please tell us about a fortune divination for cancer jodiac sign period September 2020. Dalam segala aspek, karir, pekerjaan, rejeki, keuangan, kesehatan, asmara, cancer, baik yang single maupun yang couple, ya. Kita lihat apa kata alam semesta di sini melalui readingan saya. Untuk kalian, jodiac cancer, di periode bulan September tahun 2020 nanti. Oke, saya telah shuffle di sini. Saya akan tarik kartunya secara asa, lima kartu lagi, satu kartu, satu aspek, ya. Satu, ini karir pekerjaan dari jodiac cancer di sini. Kedua, kondisi keuangan finansial dari jodiac cancer periode bulan September tahun 2020. Ketiga, untuk kesehatan jodiac cancer periode September 2020. Keempat, ini adalah asmara cancer yang single untuk periode September tahun 2020. Oke, kelima, ini adalah asmara kupel untuk jodiac cancer yang berpasangan, ya, untuk periode September tahun 2020. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Kita lihat bottom of the deck. Five of pentacles. Wow, kenapa ini cancer? Kalian merasa kesulitan sekali, ya. Ada sesuatu yang begitu mengguncang batin kalian di sini, ya. Mengguncang pikiran kalian, batin kalian di sini. Kalian sedang berusaha mencari kunci jalan keluar untuk permasalahan kalian. Apa yang menjadi permasalahan kalian di sini secara energi secara keseluruhan. Dan di sini, Five of Pentacles juga adalah simbol dari kesedihan, ya. Kekecewaan. Di mana di periode bulan September ini, mayoritas, tidak semua dari jodiac cancer ini, ya, sedang mengalami kesedihan, galau, ya, kesulitan. Terutama mungkin di dalam hal finansial ada sesuatu target yang ingin kalian capai, ingin kalian raih. Tapi kalian tidak cukup modal, ya, di sini. Atau bisa jadi kalian kurang mendapatkan perhatian dari orang yang kalian cintai di sini. Sehingga membuat kalian terasa abandoned, gitu, ya. Terasa seperti ditelantarkan oleh orang yang kalian cintai. Sehingga kalian merasa sangat kesepian, loneliness di sini. Oke, kita lihat dari segi pekerjaan. Oh my God, Three of Swords. Five of Pentacles terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Terutama jodiac Taurus di sini. Three of Swords. Kekecewaan. Luka, sakit hati, ya. Di sini terhubung dengan elemen udara, Libra Aquarius Gemini, terutama jodiac Libra di sini. Ada seseorang yang membuat kalian merasa kecewa di dalam lingkungan pekerjaan kalian, ya. Atau bisa jadi dari kondisi pekerjaan kalian ini mungkin sedang anjok, ya. Sedang ambiar di sini, ya. Atau apa yang kalian lakukan itu sepertinya tidak dihargai oleh partner-partner kerja kalian, oleh atasan kerja kalian, ya. Malahan kalian mendapat teguran di sini, ya. Three of Swords juga bisa jadi campur tangan dari pihak ketiga. Mungkin ada pihak ketiga yang ingin mencelakakan kalian dengan sengaja membuat apapun yang kalian lakukan di dalam bidang pekerjaan kalian itu gagal total. Gatot, ya. Hati-hati di sini terhadap orang ketiga yang berhati busuk di sini, ya. Orang ini sesungguhnya memang ingin membuat kalian sakit hati di sini. Hati-hati, ya. Sekali lagi. Untuk keuangan. Night of Swords, ya. Sangat antusias sekali. Sekarang saya barusan mengerti, ya. Night of Swords, ya. Kalian ingin meraih, mencapai sebuah target, ya. Untuk mendapatkan finansial yang lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya dengan begitu semangat, dengan begitu antusiasnya di sini, ya. Tapi di satu sisi, kalian tidak mendapatkan support dari orang-orang di sekeliling kalian, partner kerja kalian, ataupun atasan kalian. Mungkin tidak memberikan dukungan terhadap diri kalian, terhadap apa yang kalian impi-impikan, kalian targetkan di sini, ya. Saya minum dulu sebentar, ya. Di sini disarankan, ya. Dari kartun Night of Swords ini, apapun yang kalian pikirkan itu, yang kalian rasakan dan kalian pikirkan itu benar, ya. Kalian maju terus, pantang mundur, ya. Meskipun kalian tidak mendapatkan support di sini, ya. Five Open Tackles. Walaupun dalam aksi kalian, tindakan kalian, kalian lakukan dengan sendirian, ya. Tanpa ada yang mendukung, tanpa ada yang menemani diri kalian, tanpa ada yang menjadi partner kalian, disarankan untuk kalian maju sendiri. Jangan pernah takut, ya. Di sini, ya. Mungkin karena kalian tidak mendapatkan dukungan seperti ini, kalian menjadi patah hati, ya, di sini, ya. Menjadi galau, stress, sedih, ya. Kecewa di sini. Merasa orang-orang di dalam lingkungan pekerjaan kalian, ini tidak berguna, tidak setia kawan, ya. Semuanya malah berusaha ingin menjatuhkan diri kalian, ingin membuat kalian terluka di sini. Tapi, di sinilah kekuatan kalian sedang diuji, ya. Kalian mesti antusias, ya. Di dalam menjemput finansial kalian. Karena di sini Night of Swords, ya. Meskipun kalian sendiri, kalian mampu, kalian sanggup menjemput keadaan finansial kalian, supaya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya, oke. Dari kartu kesehatan, Night of Swords ini saya lupa mengatakan terhubung dengan elemen udara, ya. Libra Aquarius Gemini, terutama Jodiac Gemini di sini. Pitch of One untuk masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan, Pitch of One terhubung dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Di sini, masalah dengan hati, ya. Hati, punggung, tulang rusuk. Kalian maju, melangkah sendirian tanpa ada orang yang bantu, ya. Di dalam berusaha memperbaiki kondisi finansial kalian, supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya ini, membuat kalian kecapekan, ya. Saat kalian kecapekan, ya, terjadilah seperti punggung kalian terasa agak sedikit penat, penat, ya, di sini, ya. Tulang rusuk kalian. Dan di sini, Pitch of Wands juga indikasinya adalah kelelahan, ya. Hati-hati saat kalian kelelahan dan tidak kalian perhatikan lagi. Jika tidak kalian perhatikan dengan cara beristirahat lagi dan terus maju dengan antusias seperti ini lagi. Hati-hati kalian bisa jatuh sakit di sini di bulan September, ya. Berupa jadi demam di sini, akibat dari kalian tidak waspada, tidak memperhatikan pola makan kalian saat itu, ya. Masalah dengan hati, maksudnya masalah dengan hati, ya. Galau, sedih, pantesan di sini ada Three of Swords, ya. Masalah dengan hati berupa kecewa, stres, sedih, ya. Jangan terlalu berlarut. Anggap saja, jalani saja dengan santai, ya. Kartu ini sudah mengingatkan kalian, ya. Jalani segala sesuatu dengan santai. Jangan terlalu dianggap serius. Nanti malahan kalian ujung-ujungnya sakit hati, ya. Jangan terlalu berharap juga terhadap orang-orang di dalam lingkungan pekerjaan kalian maupun atasan kalian. Kalian yang bisa harapkan adalah terhadap diri kalian sendiri di sini, ya. Semakin kita berharap kepada seseorang, semakin akan sakit hati nanti kita, ya. Seperti Three of Swords ini. Untuk asmara yang singer, ada High Priestess, ya. High Priestess. Terhubung dengan bulan. Bulan itu mendominasi jodhia Pisces. Mayoritas, saya merasakan mayoritas di sini, ya. Di bulan September ini, sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Sedang menutup diri atau menyembunyikan suatu permasalahan yang tidak bisa kalian ceritakan. Dan ini, kartu The High Priestess ini, ini membuat kalian jadi terhalang untuk bisa menjalani hubungan dengan seseorang, oke. Kalian mesti bisa lebih terbuka dulu di sini. Kartu The High Priestess ini menyarankan kalian mesti perbanyak berdoa kepada Tuhan. Lebih menggunakan intuisi kalian. Lebih menggunakan perasaan hati kalian. Meskipun perasaan hati kalian dalam keadaan hancur, ya. Dalam segi pekerjaan. Makanya kalian di sini mungkin tidak terpikirkan untuk menerima seseorang yang datang ke dalam hidup kalian. Dan kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Memohon petunjuk dari Tuhan. Dan ada pun permasalahan kalian, kalian merahasiakan di sini. Tidak ingin terbuka menceritakan kepada siapapun. Cocok sekali untuk karakter dari Cancer ini, ya. Kalau Cancer ini tipe karakter yang suka memendam suatu masalah, oke. Di Empress. Di Empress. Untuk jodiac Cancer yang berpasangan, ya. Terhubung dengan planet Venus, yakni Taurus dan Libra. Kalau tidak salah, ya. Jodiac Taurus dan Libra di sini. Kalau dihubung dengan satu kartu tema secara keseluruhan. Di mana ada rasa kesepian, sedih, stres, galau, ya. Di sini, ya. Berarti Empress ini adalah simbol dari adanya tanggung jawab yang mesti kalian pikul di dalam hubungan bersama pasangan kalian. Atau bisa jadi vice versa, ya. Kalian sedang dihadapkan terhadap tugas dan tanggung jawab yang sangat penting, sangat vital, sangat fatal sekali. Di dalam hubungan kalian, ya. Di mana di sini kalian mesti menyikapi segala permasalahan, tugas yang diberikan kepada kalian, tanggung jawab yang kalian emban itu, ya. Dengan secara dewasa, ya. Di mana kalian sepertinya dituntut untuk memiliki tugas tanggung jawab di dalam hubungan kalian bersama pasangan kalian. Di mana tugas ini mungkin saja agak berat, ya. Sehingga membuat kalian di sini merasa kesulitan sekali, ya. Kartu Five of Pentacles, ya. Kesulitan sekali. Kalian hanya dituntut, ya. Tapi kalian tidak dibantu, ya. Kalian tidak dibantu, tidak diberi dukungan oleh pasangan kalian. Malah kalian menanggung, memikul semua tugas dan tanggung jawab kalian sendiri, ya. Tanpa ada bantuan dari pasangan kalian. Membuat kalian stres di sini, ya. Merasa tidak dihargai, ya. Merasa seperti ditelantarkan. Tidak ada yang perhatikan di sini. Kartu di Empress. Ya, tapi kalau mau ditanya apakah pasangan kalian mencintai diri kalian, kartu di Empress mengatakan, ya, pasangan kalian mencintai diri kalian. Bahkan pasangan kalian juga memiliki pikiran yang, pola pikir yang dewasa juga, ya. Mungkin karena itu, dia ingin kalian bisa menyelesaikan masalah, segala permasalahan kalian ini dengan penuh tanggung jawab. Seperti sosok di Empress, ya. Dengan pikiran yang dewasa, ya. Di sini, ya. Dan dalam hubungan kalian yang berpasangan Cancer, ya. Dibutuhkan rasa, pola pikir yang sangat dewasa sekali. Di dalam sama-sama saling menyikapi satu sama lain antara pasangan kalian dengan kalian. Ataupun kalian dengan pasangan kalian, oke. Dan mungkin ini yang membuat kalian dituntut untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat sekali. Sehingga kalian merasa stres, sedih sekali. Apalagi kalian maju sendirian di dalam hal finansial tanpa ada dukungan dari siapapun di sini. Tapi percayalah, dengan kartu Knight of Swords, ya. Knight of Swords, orang yang maju secara antusias, ya. Pergerakan maju secara antusias, walaupun tidak ditemani oleh siapapun, tidak mendapat dukungan dari siapapun. Orang itu bisa mencapai target apapun yang mereka inginkan. Jadi kalian disarankan jangan menyerah di sini. Selalu ada harapan, ya. Meskipun banyak sekali luka, rintangan, rasa kecewa yang menghampiri diri kalian nanti. Kalian mampu mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk jodoh cancer di bulan September ini, ya. Dan saya harap ini bisa resonate bagi diri kalian semua. Dan kalau misalnya readingan ini resonate, cocok buat kalian, dan kalian menyukai video ini, mohon dukungannya sekali lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian, channel saya ini, agar ke depannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya, saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna, dan lebih bisa bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Kita saling mendukung dan saling men-support, ya. Satu sama lain, saling tolong-menolong, ya. Dan sebagai pemberitahuan, mulai dari tanggal 17 Agustus, saya resmi buka kembali konsultasi personal ataupun private reading. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading, layanan berbayar ini, ya, Silakan dibaca baik-baik ketentuannya, persiaratannya di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Dibaca dulu supaya jangan terjadi salah paham nantinya, karena saat kalian sudah menyetujui, ya, untuk melakukan konsultasi personal ataupun private reading, maka kalian tidak bisa batalkan lagi, pertama, ya. Kedua, apapun hasil dari bacaannya, baik itu readingan yang positif ataupun yang negatif, sekalipun kalian juga tidak punya alasan untuk mengeluh lagi, ya. Saya hanya mediator yang menyampaikan pesan saja. Ingat itu, oke? Nah, untuk pemberitahuan yang kedua, mohon join di grup Facebook yang saya buat sendiri, ya. Namanya Tarot Mania Indonesia di Facebook, ya. Tarot Mania Indonesia. Di sana ada tarot-tarot reader lainnya yang mereka juga adalah kawan-kawan saya, ya. Kawan-kawan saya yang juga membuat channel di YouTube ini juga, ya. Kalian dipersilakan bergabung di sana. Kawan-kawan saya itu telah saya jadikan moderator di sana. Jika kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa menghandlenya, maka kalian silakan cari moderatornya di sana, ya. Karena moderatornya semuanya adalah tarot reader, ya, di sana. Dan, pemberitahuan ketiga, silakan kalian follow akun Instagram saya yang telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Karena di saat kalian follow akun Instagram saya, meskipun tidak melakukan personal ataupun private reading, kalian bisa sharing kepada saya apa yang menjadi permasalahan kalian. Oke, jangan segan-segan, ya. Karena saat kalian sharing surhat dengan saya, maka saat itu kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada saya sehingga lebih tersampaikan lebih baik kepada diri saya, terbaca lebih baik oleh diri saya, dan bisa mempengaruhi keakuratan readingnya saya untuk diri kalian ke depannya nanti, oke. Dan perbanyak berdoa, semoga kalian bisa melewati kondisi, situasi seperti ini, ya. Ingat, roda selalu berputar, selalu berpikiran positif. Bulan September mungkin kalian sedang dibawa, tapi untuk bulan Oktober belum tentu kalian berada dibawa terus. Ingat itu, ya. Jangan putus asa, ya. Perbanyak berdoa kepada Tuhan, dan saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua, ya. Dan akhir kata, saya pamit undur diri dulu. I'll see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.